guys ketemu lagi di channel Toto77 kali ini kita akan go to trip benar gak tuh bahasa inggris ya go to trip kita uji coba ini mobil udah setahun lebih ya gak pernah jalan nah ini kita akan mencoba ketangguhan mesin mobil ini nih ini kan belum lama banget nih nah kita akan uji coba ketangguhannya selama tidur satu tahun lebih jadi gak dinyalain sama sekali ini baru dinyalain tadi sempat trouble habis isi bensin mobil mati ternyata di filter bensinnya itu kotor banget jadi tadi ini belum ada tanpa servis-servis sedikit punya jadi dari mati, mati setahun kita nyalahin hidup jalanin ternyata tadi trouble sedikit jadi mobil sempat mati di jalan tadi nah itu keseruannya teman-teman semua kita saksikan video ini mobil mati setahun hijang ya seperti apa di perjalanan tanpa bawa alat-alat ya kalau di mobil saya yang biru kan ada alat-alat ini tanpa alat-alat jadi sampai mana nih kemampuan mobil ini dari mati setahun tidur setahun langsung dibuat jalan jauh oke kita lanjut nah ya teman-teman semua kita udah masuk tol waran menuju sipali untuk mengetes ketangguan mesin hijau di driveri oleh Komotong nah ini drivernya nah itu Komotong disini kita ada ini di channel saya Toto77 nanti buat teman-teman ada videonya di channel Komotong Toto88 kita ada channel nanti di kolom deskripsi saya taruh linknya link channel Komotongnya jadi buat teman-teman semua untuk subscriber nah nanti untuk subscriber Toto77 bisa mampir ke channel Toto88 gitu teman-teman semua tonton keseruannya ada 2 video di Toto88 sama channel saya ini oke teman-teman semua kita lanjut perjalanan selamat menikmati selamat menikmati jadi kita di ujung SR ya tadi sempat trouble di filter bensin jadi untuk mesin semuanya aman cuma di filter bensin aja jadi ini guys ini perjalanan kita gak lewat mbc dan jalan di atas karena mobil ini kan masih dalam uji ketangguhan kalau kita di atas sampai trouble agak repot kalau di bawah misalnya trouble kan kita masih bisa keluar dari zona bahaya gitu jadi buat teman-teman semua ini sekarang kita udah masuk arah tol Bekasi Barat kita akan menuju res area untuk menistirahatkan mobil ini kita lihat kondisinya selama 1 tahun lebih kita lihat kondisinya nanti di res area buat teman-teman yang suka selama video ini jangan lupa di subscribe oke kita lanjut sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax